Intro Halo ceceku, kali ini aku mau buat Brudel Manado Ini tanpa mixer, tanpa emuflizer, tapi hasilnya jadi menul gini Mengembang sempurna dan hasilnya mulus Yuk kita lihat aja cece Cara bikinnya Siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang Sama dengan 20 sendok makan cembung seperti ini ya 1 sendok teh ragi instan 80 gram gula kastor 1 sachet susu kental manis 100 gram margarin mixed butter 2 telur Toppingnya opsional ya, ini aku pakai sukade 60 ml air hangat kuku Ambil 1 sendok makan gula kastor Campurkan ke air Ragi instan Dan susu kental manis Aduk Aduk Lalu kita sisihkan sebentar Masukkan margarin Tambahkan gula kastor Ini aku campur pakai whisk ya Ini aduk aja Selama 5 menit Sampai margarinnya berwarna kuning pucat seperti ini ya Lalu masukkan satu persatu telur Campurkan merata Masukkan lagi telurnya Ini supaya telurnya teremuflasi dengan sempurna Lalu campurkan ragi biang yang sudah tadi kita buat Lalu masukkan juga tepung terigu Jangan lupa disaring ya Ini kita bagi menjadi 3 step ya Supaya tepung terigunya tercampur merata Terima kasih telah menonton Pencampuran tepung terigu yang ketiga Aku pakai spatula ya Karena ini adonannya udah agak berat Lalu ini aku mau masukkan setengah topping ke adonannya Optional aja ya Siapkan loyang yang udah diolesin dengan margarin Dan ditaburi sedikit tepung terigu Masukkan adonan Masukkan adonan Lalu ratakan Setelah adonan Setelah adonan rata Lalu aku mau kasih topping Sukadenya Optional aja ya Boleh pakai keju Boleh pakai kismis Atau Cokocip Lalu kita diamkan selama 2 jam Setelah 2 jam Adonan akan berkembang 2 kali lipat Seperti ini Dan siap untuk di oven Nggak lupa ovennya dipanasin dulu ya Oven dengan suhu 170 derajat Api bawah 35 menit Dan api atas 10 menit Nah ini dia Ini tuh teksturnya Perpaduan antara bolu dan roti Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh